Pujawat Wali Kota Pekanbaru, Mufli Hun, mengingatkan jajaran agar tidak pada praktik pungguli di seluruh layanan publik. Satu di antaranya di layanan administrasi dan kependudukan, yang sudah memberikan arahan kepada para camat dan juga lurah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalus kami. Dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Fernando. Oke, terima kasih, Firda. Oke, Firda, terima kasih. Dari Pekanbaru melaporkan bahwa pada hari kemarin, hari Rabu, tim dari POKJA, pencegahan Saberpungli Pemerintah Pusat, yang berada di bawah Kemenko Polhukam, mendatangi Kota Pekanbaru, Firda, dalam rangka kunjungan kerja sekaligus melakukan monitor dan evaluasi terhadap kinerja dari tim Saberpungli yang ada di Kota Pekanbaru, Firda. Dan memang pelayanan publik menjadi satu perhatian dari tim POKJA yang datang di Kota Pekanbaru. Karena memang dari hasil bahasan bersama tim POKJA, pencegahan Saberpungli, dari Pemerintah Pusat bersama PJ Wali Kota Pekanbaru dan juga tim Saberpungli di Kota Pekanbaru, mereka menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru bersama tim Satgas berkomitmen dalam upaya mencegah terjadinya praktek pungutan liar di Kota Pekanbaru. Karena memang di beberapa pelayanan publik cukup rawan terjadi pungutan liar, karena memang di beberapa pelayanan masyarakat masih saja tergoda untuk melakukan beberapa pungutan-pungutan dengan tujuan bisa mendapatkan layanan lebih cepat dibanding seharusnya. Satu di antara di beberapa layanan memang jadi perhatian baik di kecamatan dan juga di kelurahan, begitu juga dengan pengurusan surat-surat tanah di kelurahan maupun kecamatan. Apalagi beberapa waktu lalu, satu orang Oknum Lurah di Kota Pekanbaru sempat terjerat kasus skandal suap untuk pengurusan tanah di Kota Pekanbaru, Firda. Dan saat ini proses hukumnya sedang berjalan dan Oknum Lurah tersebut saat ini sudah menjalani proses peradilan di pengadilan negeri Pekanbaru, Firda. Dan PJ Oleh Kota Pekanbaru juga berpesan agar seluruh jajaran jangan sampai terlibat pungutan liar, karena memang cukup banyak potensi-potensi pelayanan publik yang bisa berpotensi untuk terjadi atau rawan pungutan liar, Firda. Tidak hanya surat-surat tanah, namun juga untuk pengurusan administrasi, perizinan, dan juga pengurusan soal kependudukan. Seluruh heran publik, PJ Wali Kota mengingatkan agar tidak ada yang terlibat pungutan liar. Bila memang nanti ada yang terlibat pungutan liar, PJ Wali Kota pun mempersilahkan aparat hukum untuk mengambil tindakan tegas. Apalagi memang di Kota Pekanbaru sudah ada tim sabar pungli, dan tim sabar pungli setiap saat melakukan pengawasan terhadap layanan-layanan publik. Dan tim pekerja pencegahan juga mengajak masyarakat kemarin, Firda, untuk berperan dengan menyampaikan laporan, baik temuan-temuan maupun adanya dugaan-dugaan terkait penghutan liar yang ada di pelayanan publik yang ada di Kota Pekanbaru. Dan hal ini juga sebagai komitmen bersama untuk mencegah penghutan liar di seluruh pelayanan publik yang ada di Kota Pekanbaru. Begitu, Firda. Demikian laporan dari Pekanbaru. Baik, terima kasih Rekan Fernando melaporkan langsung dari Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Dan tadi benar, seakan kami tampilkan wawancara dari Muflihun PJ Wali Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Lim Pusat, dari KMN Pekanbaru. Memonitor ngecek kita di sini, monitor gunungan, langsung pin ke lokus berkepalaian kita. Saya minta kita mulai bersama. Bisa menghilangkan sabar penghutan yang ada di Kota Pekanbaru. Ya harapan kita tentunya ini bisa sampai ke tingkat bawah. Padahal tingkat masyarakat. Karena di bawah juga banyak, masih banyak pelayanan. Pelayanan terkait dengan ADM, KTP, ya. Terus, ya, KK. Itu jangan ada lagi yang dipembelikan lah. Kita minta harga itu sesuai sama harga yang ditetapkan. Makanya juga saya arah juga. Jaman Urah kemarin, saya ingin buatlah SOP di kantor masing-masing. Sehingga ketika masuk kantor, mereka, masyarakat udah melihat berapa sih harga KTP. Berapa hari sih KTP dibuat, itu kita pernah sampaikan kemarin ke teman Urah. Juga di perlahan-perlahan izin, nanti tim ini akan turun ke pelayanan yang ada di Kota Pekanbaru. Bisa satu-satu yang diberi pelayanan pabrik di bawah. Tapi yang jadi perhatian mungkin apa tadi, Pak Wali, dari beberapa pelayanan publik itu? Artinya kita di sini ingin mengkawal masyarakat. Dua tahun kita kena COVID-19 ya, naik-naik tim ini, atau nasib ekonomi ini turun. Dua tahun 2020 kita kena COVID-19 sampai 2022 ini, kita warung PPKM 81. Ini ekonomi ini ngeser turun. Juga di pekan warung turun. Makanya tim ini mengawal, ya. Mengawal pelaku-pelaku usaha atau perlahan pelayanan ini tidak semena-mena terhadap masyarakat, ya. Jadi mudah-mudahan dengan begini, ini bisa meningkatkan balik ekonomi di perlahan baru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.